Hai apa kabar semuanya selalu sehat bahagia dan sukses selalu Ini adalah general reading Pembacaan banyak energi jadi bisa cocok bisa tidak Bisa vice versa terbolak balik energinya Ambil yang positif dan baiknya saja Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Untuk energinya disini Tentang memaafkan Aku merasakan bahwa sebenarnya Ada sebuah penyesalan Dari dirinya terhadapmu Dia menyesal Apa yang pernah dia lakukan terhadapmu Sebuah Tindakan bodoh Konyol Tindakan yang Tidak dewasa Kekanak-kenakan Mungkin dia berpikir Ini hal yang wajar Dan kamu akan memaafkannya Atau memberikan kesempatan lagi untuk dirinya Pikirannya dia terhadapmu ini salah Kamu mengambil sikap Kamu membuat keputusan Bahwa Kamu tidak bisa Diperlakukan seperti ini Dipermainkan oleh dirinya Kamu tidak suka Dengan apa yang dia Perbuat terhadapmu Yang dia rasakan saat ini adalah Sebuah beban Yang terus dia pikir Hingga saat ini Rasa Malu terhadapmu Malu Untuk berkomunikasi denganmu Berhubungan dengan dirimu Ada rasa ketakutan Minder Terhadap dirimu Karena Yang dia lihat saat ini Kamu Cukup kuat Kamu bisa Berjalan Tanpa dirinya Kamu lebih sukses dari dirinya Hidupmu Penuh dengan kebahagiaan dan keberuntungan Walaupun kamu juga melihatnya Dia adalah orang yang sukses Tapi Ada penyesalan Rasa malu Takut Minder Untuk menghubungi dirimu Apakah kamu akan memaafkannya Karena ternyata Hingga saat ini Dia belum cukup Bisa menggantikan posisimu Dalam hatinya Saat dia menyakiti dirimu Saat itu pula Dia tidak pernah Menemukan Atau mendapatkan seseorang yang Tulus Yang berhatian Yang peduli Yang sayang dan mencintai dirinya Mungkin Dia selalu menemukan orang yang salah Gagal dalam menjalin hubungan Itu yang terjadi padanya Akhirnya Yang dia lakukan Yaitu Dia memilih Dia memilih Untuk Fokus Terhadap hal-hal yang baik Itu adalah cara dirinya Untuk bisa menembus Rasa bersalahnya dirinya Terhadap dirimu Itu dengan Berbagi Kebaikan Kasih sayang Cinta Kepada Semua makhluk Karena dia ingin Benar-benar merasakan Cinta Yang sejati Kebahagiaan Canda tawa Hal-hal yang menyenangkan Yang indah Terjadi Dalam hidupnya Dia benar-benar mati rasa Tidak tertarik lagi Dengan Cinta Atau Tidak mau Terlalu Membuka diri Untuk Menjalin hubungan Bisa karena Dia punya trauma Jadi Saat dia menyakiti dirimu Melukai hatimu Dia pun mendapatkan karma Atas tindakannya Terhadapmu Hingga dia mengalami Sebuah trauma Yaitu Gagal menjalin hubungan Selalu dimanfaatkan Entah kebaikannya Perhatian Ketulusan Dan uangnya Banyak perenungan Yang dia lakukan saat ini Dia mulai flashback kembali Apa yang sebenarnya dia lakukan Pada saat itu Hingga dia mengalami hal ini Ternyata Banyak kejadian Yang selalu mengingatkan Dirinya tentang dirimu Kamu Selalu Dalam pikirannya Itu sebabnya Disini Ada sebuah penyesalan Yang sangat besar Yang dia rasakan Yaitu Dia pernah Membuat Dirimu Tidak nyaman Terluka Marah Sedih Kecewa Terhadap dirinya Apa yang ingin dia lakukan Dalam waktu dekat Kepadamu Yang pertama Perlahan Tapi pasti Dia akan berusaha Berupaya Untuk Mulai Mendekati dirimu Menghubungi dirimu kembali Ya mungkin Dengan Mengirim pesan Bertanya kabar Hal-hal yang kecil Yang sederhana Dia akan lakukan Ya pendekatan pelan-pelan Untuk bisa Masuk lagi Dalam kehidupanmu Karena Masih ada keinginan Masih ada harapan Semangat Yakin Bahwa Ya kamu akan Menderimanya Kamu akan Memberi kesempatan Lagi Untuk dirinya Konfirmasi Prosesnya ini Tidak cepat Jadi Pelan-pelan Dia akan Mempelajari Mengamati Mengobservasi Kapan saatnya Dia bertindak Kapan saatnya Dia bisa Masuk lagi Di kehidupanmu Dia sedang Merencanakan Sesuatu Walaupun Kamu merasa Bahwa Hingga saat ini Dia belum pernah Menghubungi dirimu Atau kalian Benar-benar Tidak Berhubungan Bukan berarti Dia diam Dia Tidak peduli Dengan dirimu Walaupun Dia diam Tapi dia Mengamati dirimu Mengobservasi Mempelajari dirimu Karena dia tahu Dia adalah orang Yang pernah Melukai hatimu Dan kedatangannya Dia tidak ingin Membuat luka Kembali Dia akan Bersabar Menunggu Waktu yang tepat Untuk bisa Mendekati dirimu Menghubungi dirimu Bertemu Dengan dirimu Yang dia bisa Lakukan saat ini Adalah Ya Memanifestasikan dirimu Dalam kehidupannya Selalu berdoa Untuk Kebahagiaanmu Untuk Kesuksesanmu Bisa jadi Dia berdoa Agar Kamu selalu Mengingat dirinya Tidak melupakan dirinya Walaupun Dia sadari Kecil Kesempatannya Untuk bisa Mendekati dirimu Tapi Dia yakin Ada jalan Untuk bisa Bertemu Dengan dirimu Dia ingin Semesta bisa Membantunya Dan apa yang dia Inginkan Apa yang dia Impikan Ini bisa terwujud Yaitu Mendapatkan hatimu Kembali Mendapatkan dirimu Lagi Kamu Kamu Adalah Cintanya Mungkin Dia bukan Orang yang Pandai Berani Untuk Berkata Aku Mencintaimu Tapi Bukan berarti Dia tidak Mencintai dirimu Karena Cinta Yang sesungguhnya Adalah Saat kita Menjadi Diri Kita Sendiri Tanpa Harus Mengubah Menjadi Orang lain Saat Bersamanya Cinta Itu Saling Mengupayakan Memperjuangkan Memberi Menerima Mendengarkan Didengarkan Apapun Kondisinya Entah itu Kebahagiaan Entah itu Kesedihan Luka Trauma Itu adalah Cinta Dan Itu adalah Dirimu Sudah menjadi Keputusannya Dia Memilih Dirimu Kamu Yang dia Inginkan Sebagai Teman Hidupnya Yang akan Bersamanya Dan Menua Bersama Selamanya Perasaannya Harapannya Kepadamu Adalah Dia Dia ingin Suatu Hari Nanti Saat Kalian Benar-benar Bisa Bersama Bertemu Berjumpa Dia ingin Melakukan Hal Yang Terbaik Yang Menjadikan Dirimu Benar-benar Pasangannya Cintanya Dia Tidak Mau Melukai Dirimu Dia Tidak Ingin Mengecewakan Dirimu Dia ingin Memenangkan Hatimu Kembali Konfirmasi Bahwa Apa yang Kamu Lihat Saat Ini Itu Benar-benar Tidak Benar Apa yang Kamu Ketahui Di Sosial Medianya Itu Bukan Yang Sebenarnya Dia Hanya Berusaha Untuk Menutupi Apa yang Terjadi Saat Ini Saat Kamu Melihat Dia Sangat Bahagia Sebenarnya Dia Hanya Menutupi Kesedihannya Yang Sebenarnya Terjadi Adalah Dia Kesepian Dia Membutuhkan Sosok Orang Yang Benar-benar Bisa Memberikan Sebuah Kestabilan Untuk Hidupnya Dan Kamu Adalah Orangnya Dia Selalu Mengingat Dirimu Ya Ini Konfirmasi Dia Mengingat Apa yang Pernah Kamu Ucapkan Kepada Dirinya Saat Itu Hal-hal Apa yang Pernah Kalian Lewati Bersama Hal-hal Apa yang Pernah Kalian Lakukan Bersama Banyak Kenangan Memori Yang Sangat Indah Yang Kamu Ukir Dalam Hatinya Dan Ingin Dia Rasakan Kembali Hal-hal Itu Hal-hal Yang Pernah Terjadi Yang Menyenangkan Yang Membuat Dirinya Bahagia Saat Bersama Dirimu Karena Ternyata Dia Tidak Cukup Bahagia Tanpa Dirimu Dia Kesepian Dan Dia Menyesal Saat Kamu Meninggalkannya Saat Dia Tidak Bersamamu Sebenarnya Dia Sudah Berusaha Keras Untuk Meninggalkan Dirimu Dengan Melakukan Banyak Aktivitas Dengan Membuat Tepunya Lelah Namun Dia Tidak Mampu Untuk Bisa Benar-benar Melupakan Dirimu Karena Semesta Selalu Hadirkan Dirimu Dalam Kehidupannya Membuat Dia Mengingat Dirimu Dia Berpikir Apa yang Sebenarnya Harus Dia Lakukan Ternyata Dia Pernah Melakukan Kesalahan Dengan Dirimu Dan Ada Keinginan Dirinya Niatnya Tujuannya Dia Kembali Dan Meminta Maaf Atas Apa Yang Pernah Terjadi Yang Pernah Dia Lakukan Kepadamu Mungkin Saat itu Dia Terlalu Egois Keras Kepala Menang Sendiri Dia Menganggap Bahwa Hubungan Ini Tidak Begitu Penting Tidak Begitu Berharga Ya Hanya Sekedar Tahu Mengenal Tidak Ada Perasaan Untuk Mencintai Tetapi Dia Tidak Bisa Membohongi Perasaannya Hatinya Ternyata Kamu Adalah Sosok Orang Yang Sangat Berarti Untuk Dirinya Dia Akan Kembali Karena Dia Ingin Bisa Memberikan Yang Terbaik Untuk Hubungan Ini Pesan Cintamu Disini Pesan Cintamu Coba Pikirkan Kembali Apakah Ini Memang Yang Terbaik Untuk Dirimu Atau Dia Jika Ini Hanya Menguntungkan Salah Satu Pihak Kamu Yang Sering Dirugikan Kamu Yang Hanya Berjuang Sendiri Kamu Yang Banyak Berkorban Yang Berusaha Keras Tapi Dia Tidak Melakukan Hal Yang Sama Kamu Bisa Berkata Tidak Tidak Dan Tidak Kamu Boleh Menolaknya Tapi Tanyakan Kembali Hati Terdalammu Intuisimu Karena Dia Tidak Pernah Salah Untuk Membuat Sebuah Keputusan Jika Hatimu Berkata Ya Maka Terimalah Dirinya Namun Bukan Berarti Kamu Mengiyahkan Semuanya Artinya Kamu Menerima Terbuka Dalam Hubungan Ini Berikan Kesempatan Dia Melakukan Hal Yang Besar Dalam Hubungan Ini Kamu Harus Benar-benar Mengenali Dirinya Dengan Baik Apakah Dia Memang Orang Yang Tepat Dan Terbaik Untuk Dirimu Saling Belajar Untuk Saling Mengenal Minimal 6 Bulan Dalam Proses Pengenalan Agar Kamu Tidak Akan Kecewa Lagi Kamu Tahu Dia Benar-benar Sudah Berubah Bukan Seperti Yang Dulu Artinya Jangan Tergesa-gesa Dalam Membuat Sebuah Keputusan Pelajari Kembali Observasi Tidak Hanya Kamu Mengenal Dirinya Tapi Ijinkan Dirimu Untuk Bisa Mengenali Keluarganya Apakah Keluarganya Cukup Peduli Terbuka Dan Menerima Dirimu Dengan Baik Jika Itu Terjadi Maka Ini Memang Yang Terbaik Untuk Kamu Dan Dia Untuk Inisialnya Unsur Namanya Huruf Yang Mengingatkan Kamu Dengan Ada K RC D O W PT B F M S V E H Y I G Untuk Zodiaknya Ada Pisces Scorpio Leo Libra Gemini Virgo Dan Cancer Untuk hari spesialnya Ada Senin Rabu Selasa Minggu Sabtu Untuk bulan spesialnya Disini ada Oktober Juni April November Januari Agustus Untuk Sionya Disini ada Sionaga Sion Kelinci Sion Babi Sion Anjing Sion Macan Sion Tikus Untuk Angka spesialnya Disini ada 14 7 16 3 18 9 31 11 8 Terima kasih yang sudah ikut readinganku Semoga kamu suka Jangan lupa untuk Like, subscribe, share, dan komen Mohon maaf kalau banyak salah kata Kita jumpa lagi di reading berikutnya Thank you I love you, bye 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 Bye